Salah satu cara agar sebuah rumah tampak asri dan memiliki kesan alami adalah dengan membuat kolam ikan. Meskipun bukan kebutuhan utama bagi sebuah hunian, tidak sedikit orang yang mewajibkan kehadiran kolam ikan pada rumah. Selain sebagai media untuk menyalurkan hobi, selain itu kolam ikan juga dianggap mampu memberikan manfaat kepada rumah tersebut. Selain untuk keindahan, penambahan kolam ikan minimalis di halaman depan rumah juga dapat menjadi salah satu upaya untuk bunda yang menyukai gaya rumah yang tidak bersekat agar halaman rumah tampak luas dan lebih terlihat lega. Ada berbagai macam desain rumah yang meletakkan kolam ikan di depan halamannya. Ada model desain yang menggunakan banyak penggunaan kaca agar terkesan mewah serta dapat dijangkau oleh sinar matahari. Ada juga yang membuat model desain seperti kolam ikan minimalisnya berada di berbagai sudut rumah tersebut. Selain memberikan estetika lebih pada hunian, kolam ikan bisa menjadi media menyalurkan hobi dan waktu luang. Kolam ikan juga bisa menjadi area yang bisa menghilangkan stres dan memperbaiki mood setelah lelah seharian bekerja. Pasalnya, dengan melihat ikan berenang ke kiri dan kanan dengan suara gemericik air, konon hal itu mampu menenangkan suasana hati. Terlebih, ikan yang dipelihara mempunyai warna yang cantik serta menarik tentu akan menyegarkan mata. Dibandingkan dengan penggunaan akwarium yang jelas biasa saja dan terkesan memenuhi ruangan rumah, penggunaan kolam ikan minimalis di depan rumah lebih menguntungkan karena dapat memberikan suasana serta nyawa tersendiri pada bagian halaman depan rumah atau teras serta dengan tambahan suara percikan air yang dibuat oleh ikan dapat memberikan sensasi alam yang lebih besar ketimbang menggunakan akwarium. Penggunaan kolam di depan halaman rumah juga bisa memberikan pengalaman menikmati rumah tersendiri. Penggunaan kolam ikan pastilah tidak luput dari berbagai desain yang ditawarkan. Bunda pastinya juga harus memperhatikan desain-desain minimalis yang ada dan mengetahui segala pertimbangannya sebelum memilih salah satu desain minimalis yang akan diterapkan di kolam ikan minimalis milik bunda. Desain kolam ikan efek air terjun ini tak terlalu membutuhkan lahan yang besar. Kamu hanya perlu menyediakan batuan alam sebagai ornamen terkuatnya. Susun batu alam menjadi sebuah gundukan agar tercipta efek air terjun serta simpan beberapa batu tersebut di pinggir-pinggir kolam sebagai pelengkap gunakan beragam jenis tanaman yang dapat tumbuh di sekitarnya. Desain kolam ikan minimalis satu ini menjadi desain kolam ikan yang banyak diminati oleh orang-orang yang menyukai desain minimalis. Bagaimana tidak, desain kolam ikan satu ini memiliki ukuran yang kecil, yakni hanya sebatas di bawah pinggang, sehingga akan sangat cocok diminikmati ketika bunda sedang bersantai dan duduk di tepian kolam ikan tersebut. Akan jauh lebih baik lagi jika bunda menambahkan tanaman hijau guna memperindang pemandangan yang ada agar terlihat lebih natural dan bisa menambahkan udara yang sejuk juga. Meski halaman belakang sempit, kamu tetap bisa memiliki kolam ikan. Buatlah kolam sepanjang dinding dengan diameter yang tak terlalu lebar. Tambahkan tanaman di sepanjang sisi kolam agar kolam tidak terlalu polos. Desain minimalis berupaya mengatasi lahan yang sedikit. Salah satu cara agar lahan terlihat lebih luas adalah dengan memanfaatkan lahan vertikal. Meski kolam berukuran kecil, tampilan keseluruhan kolam akan terlihat lebih luas berkat batuan air mancur pada dinding. Desain kolam ikan batu ini akan cocok dengan banyak model rumah. Tumbukan bebatuan berwarna hitam yang netral akan cocok digunakan sebagai kolam ikan minimalis. Jika kamu memiliki lahan yang luas, kamu mungkin bisa menggunakan desain kolam seperti sungai yang satu ini. Desain yang memanjang ini membuat ikan berenang dengan bebas. Kamu akan mendapatkan kesan simpel seperti desain kolam ikan minimalis. Salah satu cara agar sebuah rumah tampak asli dan memiliki kesan alami adalah dengan membuat kolam ikan. Meskipun bukan kebutuhan utama bagi sebuah hunian, tidak sedikit orang yang mewajibkan kehadiran kolam ikan pada rumah. Selain sebagai media untuk menyalurkan hobi, selain itu kolam ikan juga dianggap mampu memberikan manfaat kepada rumah tersebut. Selain untuk keindahan, penambahan kolam ikan minimalis di halaman depan rumah juga dapat menjadi salah satu upaya untuk bunda yang menyukai gaya rumah yang tidak bersekat agar halaman rumah tampak luas dan lebih terlihat lega. Ada berbagai macam desain rumah yang meletakkan kolam ikan di depan halamannya. Ada model desain yang menggunakan banyak penggunaan kaca agar terkesan mewah serta dapat dijangkau oleh sinar matahari. Ada juga yang membuat model desain seperti kolam ikan minimalisnya berada di berbagai sudut rumah tersebut. Selain memberikan estetika lebih pada hunian, kolam ikan bisa menjadi media menyalurkan hobi dan waktu luang. Kolam ikan juga bisa menjadi area yang bisa menghilangkan stres dan memperbaiki mood setelah lelah seharian bekerja. Pasalnya, dengan melihat ikan, berenang ke kiri dan kanan dengan suara gemericik air, konon, hal itu mampu menenangkan suasana hati. Terlebih, ikan yang dipelihara mempunyai warna yang cantik serta menarik tentu akan menyegarkan mata. Dibandingkan dengan penggunaan akwarium yang jelas biasa saja dan terkesan memenuhi ruangan rumah, penggunaan kolam ikan minimalis di depan rumah lebih menguntungkan karena dapat memberikan suasana serta nyawa tersendiri pada bagian halaman depan rumah atau teras serta dengan tambahan suara percikan air yang dibuat oleh ikan dapat memberikan sensasi alam yang lebih besar ketimbang menggunakan akwarium. Penggunaan kolam di depan halaman rumah juga bisa memberikan pengalaman menikmati rumah tersendiri. Penggunaan kolam ikan pastilah tidak luput dari berbagai desain yang ditawarkan. Bunda pastinya juga harus memperhatikan desain-desain minimalis yang ada dan mengetahui segala pertimbangannya sebelum memilih salah satu desain minimalis yang akan diterapkan di kolam ikan minimalis milik bunda. Desain kolam ikan efek air terjun ini tak terlalu membutuhkan lahan yang besar. Kamu hanya perlu menyediakan batuan alam sebagai ornamen terkuatnya. Susun batu alam menjadi sebuah gundukan agar tercipta efek air terjun serta simpan beberapa batu tersebut di pinggir-pinggir kolam sebagai pelengkap gunakan beragam jenis tanaman yang dapat tumbuh di sekitarnya. Desain kolam ikan minimalis satu ini menjadi desain kolam ikan yang banyak diminati oleh orang-orang yang menyukai desain minimalis. Bagaimana tidak, desain kolam ikan satu ini memiliki ukuran yang kecil yakni hanya sebatas di bawah pinggang sehingga akan sangat cocok diminikmati ketika bunda sedang bersantai dan duduk di tepian kolam ikan tersebut. Akan jauh lebih baik lagi jika bunda menambahkan tanaman hijau guna memperindang pemandangan yang ada agar terlihat lebih natural dan bisa menambahkan udara yang sejuk juga. Meski halaman belakang sempit, kamu tetap bisa memiliki kolam ikan. Buatlah kolam sepanjang dinding dengan diameter yang tak terlalu lebar. Tambahkan tanaman di sepanjang sisi kolam agar kolam tidak terlalu polos. Desain minimalis berupaya mengatasi lahan yang sedikit. Salah satu cara agar lahan terlihat lebih luas adalah dengan memanfaatkan lahan vertikal. Meski kolam berukuran kecil, tampilan keseluruhan kolam akan terlihat lebih luas berkat batuan air mancur pada dinding. Desain kolam ikan batu ini akan cocok dengan banyak model rumah. Tumbukan bebatuan berwarna hitam yang netral akan cocok digunakan sebagai kolam ikan minimalis. Jika kamu memiliki lahan yang luas, kamu mungkin bisa menggunakan desain kolam seperti sungai yang satu ini. Desain yang memanjang ini membuat ikan berenang dengan bebas. Kamu akan mendapatkan kesan simpel seperti desain kolam ikan minimalis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!